Halo assalamualaikum teman-teman DAKA kita ketemu lagi hari ini kita bikin lele gepre ini teman-teman langsung aja cek ke videonya ya Oke nih teman-teman ini kita ada tiga ekor ikan ikan lele yang udah aku bersihkan ya terus aku potong dari bagian belakang ya jadi kayak lebar gini teman-teman lanjutnya ini kita siapkan satu butir telur ya kalau untuk tiga ekor ikan lele tadi cukup satu aja telurnya teman-teman lanjutnya ini ada setengah sendok makan garam dan ini aku pakai setengah sendok teh penyedak perasa ya sasa lanjutnya kita tambahkan satu sendok teh lada ini kalau kalian beli yang kemasan seperti ini yang seribuan itu pakai setengahnya ya teman-teman lanjutnya kita campurkan nih teman-teman semuanya kita campur lah itu ikannya kita masukkan nih teman-teman kita masukkan ke dalam telur tadi ya ikannya ini cuci ikannya pakai jeruk nipis ya supaya enggak bau amis kita aduk seperti ini teman-teman sampai benar-benar tercampur ya sampai kena semua bagian ikannya selanjutnya ini ada tepung terigu ya teman-teman sebanyak 300 gram kita campurkan dengan tepung serbaguna ini aku pakai yang merk sajiku kemasan 80 gram teman-teman jadi kita campur selanjutnya ini sisa lada kita kan tadi pakai setengah terus setengahnya kita campurkan ke tepungnya nih teman-teman dan jangan lupa aduk ya sampai benar-benar tercampur rata setelah itu ikan yang sudah kita masukkan ke dalam adonan telur tadi kita masukkan ke tepung nih teman-teman sampai benar-benar tertutup ya semua ikannya ini kita lakukan sebanyak dua kali ya setelah ini setelah kita baluri tepung ini nanti kita celupkan lagi ke telur yang sudah kita kasih bumbu tadi kita celupkan lagi teman-teman setelah itu kita masukkan lagi ke tepungnya nah setelah ini baru siap digoreng nih teman-teman jadi kita lakukan banyak dua kali ya balurin tepungnya teman-teman seperti ini nih jadinya teman-teman jadi supaya yang crispy crispy nya itu lebih banyak nanti ya jadi kita celupkan lagi terus kita taruh ke tepung lagi nah jadinya seperti ini nih teman-teman kalau sudah seperti ini ini siap kita goreng ya kita siapkan minyak ini udah panas ini sebanyak 500 mili ya minyaknya kita goreng dengan api sedang ingat ya dengan api sedang teman-teman jangan dengan api besar nanti luarnya udah crispy udah matang ya takutnya dalamnya nanti nggak matang teman-teman ini dan jangan khawatir teman-teman ya ikannya ini kalau kalian takut ikannya nanti lembek mbak dalamnya atau gimana ya ini tetep crispy kok ikannya masih crispy enak pokoknya walaupun kita balurin tepung ini teman-teman pokoknya teman-teman yang nonton video ini harus coba nih ini bikinnya simple dan enak loh gampang banget bikinnya tapi tetap enaknya mana kita tadi belah ikannya dari bagian belakang ya jadi tetap crispy ikannya temen-temen jadi jangan takut nanti ikannya nggak matang atau gimana ya dalamnya ini tetap matang sempurna pokoknya dan ini walaupun dengan api sedang ya gorengnya juga nggak lama kok teman-teman kalau ada yang mau ditanyain tinggalin komentar aja ya teman-teman terima kasih karena sudah menonton jangan jangan lupa like dan subscribe ya channel ini dan tinggal komentar pastinya terima kasih wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih